Selamat ya Mbak Lia Selamat Mbak Lia Selamat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian Bapak Demetrius Okto Winati dengan Ibu Yustin yang ulat tahun perkawinan yang ke-17. Yang ketiga adalah Bapak Petrus Mambut dengan Ibu Rilin. Pada hari ini berulang tahun perkawinan yang ke-11. Bapak Wilati bersama Ibu Yustin silahkan berdiri di depan. Dan yang ketiga pasangan Bapak Petrus Mambut dan Ibu Rilin. Bapak Petrus Mambut dan Ibu Rilin. Yang ketiga pasangan Bapak Petrus Mambut dan Ibu Rilin. Kalau sudah ke-17. Yang ke-11. Yang ke-25. Bapak Anto menghasil kumpul kemudian disuapi ke Ibu Rilin. Demikian juga nanti setelah Bapak Anto adalah Bapak Tokto. Kemudian sesuai dengan usia perkawinan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Petrus memberikan hati menyuapi kepada Ibu Rilin. Bapak Petrus Mambut dan 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 Ibu Rilin. Nanti ikuti hitungan saya Ya, jangan balik panjang, Pak Bunga Ya, siap-siap Dibuka dulu, dihubungi maskernya Nah, saya kesalah Ya Yang pertama yang lakunya adalah Bapak dulu kepada ibunya Nanti berikutnya ibu kepada bapaknya Cukupkan masinya Satu, dua, tiga Ya, silakan Ya, sekarang dibalik ibu kepada bapaknya Satu, dua, tiga Ya Ya Apakah usia 25 tahun kemarinan Saya berpikir Nanti apakah saya setelah 25 tahun Bapak masih kerja Akan mencapai usia 25 tahun Ternyata tumpah Menunjukkan saya Dan pasangan saya Sampai saat ini tempat Tadi jam Setelah Ternyata ternyata 25 tahun kemarin Saya di Gereja Katolik Sanctubius Distin Saling menerimankan Sakramo Perkahwinan Kemudian Terti Depan makna Di Depan romo hati saya menggunakan istri dalam keadaan amin kemudian anak saya kedua, sebenarnya itu juga tapi yang pertama tapi yaitulah Bantu Eki yang dari Tuhan saya sudah sampai di Papua selama 3 bulan saya di Papua itu susah sinyal saya di pedalaman kalau seperti Bapak Ibu mendengar atau melihat di TV saya di Bapak Ibu di depannya di depannya pengasingan Bung Hatan saya di sana pedalaman sekali dari kota Morewoke itu 8 jam perjalanan itu pun kalau untuk kering aku kalau membucat terus ya tidak bisa duduk dari nanggara terus jumlah takutnya makin banyak tetapi kesetiaan dan janji di depan altar itu entah itu dilakukan oleh para romo keluarga hanya bisa dibunyikan ketika kematian ketika ini jadi pantau meskipun sudah 5 tahun masih panjang itu yang pertama yang kedua saya mengenal keluarga-keluarga ini dan orang-orang baik terutama saya punya pengalaman tragis dengan Bapak Ibu kisahnya di hari minggu dan di dalam pengalaman itu saya mengetahui bahwa Bapak Ibu ini orangnya sangat-sangat baik saya tidak mengatakan peristiwanya tetapi waktu itu satu kata yang saya kata beberapa kata keluar dari Bapak Ibu ini karena saya tidak pamit dengan istri saya baik Bapak Ibu saudari-saudara terkasih saya mengucapkan selamat untuk Pak Sutri yang merayakan pelangkah untuk kami semoga menjadi keluarga kristian yang gigih untuk menghidupi keluarga di dalam kasih dan gigih untuk mewariskan iman kristiani kepada anak-anak banyak keluarga sekarang jatuh pada tidak apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu ini indiferentisme ini atau seolah-olah tidak ada perbedaan antara minggah di dalam katolik kata-kata 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 terima kasih